Ya Pemirsa, kita lanjutkan kita akan coba gali mengenai hal ini langsung dari sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi kita awal hidup dari Mbak Mari. Jadi sebenarnya kalau Anda kan turun langsung ke lapangan sebagai pendamping juga dari salah satu santriwati, apa yang Anda temukan di lapangan Mbak? Baik terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ibu, Pemirsa di rumah. Terima kasih untuk kesempatannya TV One, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik santriwati, para korban dan saksi yang sudah berani bicara, sudah berani memberikan kesaksian di pengadilan. Kalian hebat, kalian luar biasa. Yang kedua, saya ingin mengajak perempuan lain, anak-anak lain, para remaja lain yang menjadi korban kekerasan seksual untuk bicara. Ini saatnya bicara, kalau kita diam maka korban-korban yang lain akan berjatuhan. Keberanian ini yang saya kira penting sekali untuk kita tularkan. Keberanian ini dibutuhkan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual. Kemudian saya mungkin bisa menjawab ya, awal mulai ya, ini pengalaman kami mendampingi adik-adik kita, para saksi. Yang saya lihat ya, adik-adik ini sangat tertutup sebetulnya ya, entah bagaimana, kita tahu ya sejak kasus ini dilaporkan dari bulan Mei tanggal 18, dilakukan penangkapan, kemudian entah bagaimana, tidak ada satu pun lembaga yang terkait dalam penanganan kasus melakukan rilis. Lembaga apa saja yang Anda maksud? Kepolisian yang melakukan penyelidikan, penyelidikan dan penangkapan, kejaksaan yang tentu saja yang di peradilan begitu ya, kemudian ada Pemda, ada lembaga-lembaga terkait, Dinas, UPTDPPA, LPSK, semua lembaga tidak melakukan rilis, bahkan sampai bulan ke-6. Mereka mengetahui tapi? Mereka yang terlibat dalam penanganan kasus. Bahwa Mari kan sudah ada penjelasan dari Kabupaten Mas Polda Jawa Barat, kemudian dari pemerintah, bahwa mereka sesungguhnya melindungi, melindungi korban, agar identitas mereka tidak terumbar ke publik. Dan juga trauma itu tidak muncul lagi begitu. Andai saja itikat menyembunyikan informasi itu karena memang melindungi korban dan kemudian diikuti dengan langkah-langkah nyata berupa bantuan, pengawasan, pendampingan kepada para korban dan saksi mungkin tidak sulit bagi kita untuk berhusnuzon. Tapi seperti yang saya sudah tanyakan tadi kepada Ibu Santriwati, apakah sudah mendapatkan bantuan? Jawabannya tidak. Jadi bagaimana kita bisa menerima begitu saja alasan ini? Kenapa Anda ada curiga dengan pihak-pihak yang mungkin dari awal sudah menangani kasus ini? Saat saya menerima laporan ini pada bulan November, dari PSI Kota Bandung melalui Alec kami, Bro Yowel Yosapat, ini kita langsung menindaklanjuti dengan audiensi ke pihak-pihak terkait. Dan kami mengalami betul, Mas Mbak, kesulitan menggali informasi. Padahal kita bersurat secara resmi menanyakan perkembangan kasus. Sebab para orang tua yang melaporkan kepada kami mengaku kebingungan, tidak mengerti kenapa tidak mendapatkan laporan perkembangan kasus. Kemudian juga tidak bisa mengikuti informasinya di media. Kesulitan ini artinya apa? Dan juga apa alasan disampaikan? Mungkin alasan seperti tadi, melindungi korban, tidak menimbulkan rasa trauma. Oke, saya mau garis bawahi melindungi korban. Melindungi korban mestinya treatmentnya adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan identitas, bukan mengubur informasi tentang kasus ini. Sebab bagi kami, keterbukaan informasi publik adalah hak asasi. Dan ini diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008. Bahwa semua lembaga publik yang dibiayai oleh APBD dan APBN wajib memberikan keterbukaan, wajib terbuka secara informasi kepada publik. Mbak Mari, sekarang kasus ini sudah terkuat, sudah kita kawal sama-sama bersama dengan media, kepolisian, aparat semua bertindak. Tapi hasil investigasi Anda seperti apa? Dengan pesantrennya, dengan Yayasa Rumah Tafisnya, yang ditemukan apa hasilnya, Mbak? Hasil investigasi Anda yang mendampingi langsung? Temuan kami memang yang pertama, ini kasus sangat ditutup rapat. Terbukti dengan rilis yang dikeluarkan oleh kejaksaan itu baru keluar setelah saya menjadi pendamping di pengadilan. Kenapa harus menunggu itu? Anda mendampingi bahkan hingga di proses peradilan, di persidangan. Tapi Anda juga mendapatkan informasi tidak dari hasil investigasi? Sebenarnya ini sekolah macam apa, Mbak? Pondok pesantren kah? Atau kemudian asrama semacam apa? Oke, mungkin ini juga yang perlu saya informasikan kepada pemirsa ya. Karena banyak berita yang simpang siur. Di dalam temuan kami, terdapat tiga lembaga yang diampu oleh pelaku. Yang pertama adalah Rumah Tahfiz Al-Ikhlas. Itu yang berada di Antapani di Sukanegara. Kemudian Yayasan Manarul Huda. Dan inilah yang memiliki izin dari Kemenak ya. Kemudian yang ketiga adalah Madani Boarding School. Dan ini yang baru. Baru dua tahun dan belum punya izin. Jadi yang boarding school ini hanya salah satu dari tiga lembaga pendidikan yang diampu oleh... Yang sudah ada izin pesantren labelnya? Terima kasih.